Intro Aloha Kevelas ketemu lagi di edisi kelearning yang ketiga ini sesuai yang dijudul di video kali ini kita bakal bahas perbedaan antara don't smoke dan no smoking tetapi sebelum ke pembahasan utama terlebih dulu kita bakal bahas tentang pernyataan versus pertanyaan, statement versus question jadi di video kali ini kita bakal bahas dua hal, pernyataan versus pertanyaan dan juga kalimat perintah dan kalimat larangan oke, kita langsung aja ke materinya sebelum itu, saya ada dua kalimat, yang pertama why do you leave me? dan yang kedua, I don't know why you leave me coba perbedaannya apa yuk antara kedua kalimat ini hmm, benar sekali yang pertama adalah pertanyaan sementara yang kedua adalah pernyataan loh, kok bisa yang pertama disebut pertanyaan sementara yang kedua pernyataan padahal dua-duanya kan mempunyai why bisa dong kenapa? kita lanjut aja nah, ini dia perbedaan antara penggunaan pertanyaan dan pernyataan kalau di pertanyaan itu pasti di depannya itu didahului oleh question words bisa jadi dia termasuk 5w1h ataupun auxiliary yang lain entah itu auxiliary yang action verbs ataupun linking verbs sementara itu, kalau di pernyataan tidak didahului oleh question words jadi langsung huruf kapital ya, walaupun di pertanyaan pun kalau kita nulis harus diawali dengan huruf kapital ya tetapi dua notion ini yang membedakan jadi di pernyataan itu dia tidak diawali dengan question words oke nah, selanjutnya kalau pertanyaan namanya juga pertanyaan ya pasti diakhiri oleh tanda tanya atau question mark sementara kalau pertanyaan itu diakhiri oleh tanda titik atau full stop kalau pertanyaan itu fungsinya adalah untuk meminta informasi maka pernyataan adalah kebalikannya yaitu memberikan informasi jadi berkebalikan ya berlawanan fungsinya nah, seperti yang saya bilang tadi kalau di question itu kan diawali dengan question words sementara kalau di pernyataan kan tidak didahului oleh question words nah, bedanya lagi adalah kalau di pertanyaan susunan auxiliary dan subject itu auxiliary dulu baru subject sementara kalau di pernyataan itu subject dulu baru diikuti oleh auxiliary jadi berbeda susunannya kita lihat di contoh di pertanyaan kita punya where is she jadi question words kemudian diikuti to be is kemudian baru subjectnya sementara itu kalau di pernyataan kita punya we don't know where she is gitu jadi where she is ini susunannya adalah question words kemudian subjectnya dulu baru to be-nya berbeda ya dengan yang kedua ini we don't know where is she nah, kalimat yang pertama ini benar kalimat yang kedua ini adalah salah kenapa? karena kalau kalimat yang kedua ini where is she where is she question words to be kemudian subject adalah susunan pertanyaan bukan pernyataan gitu ya jadi yang perlu dipahami adalah kalau di pernyataan itu subjectnya dulu baru to be atau verb sementara kalau di pertanyaan itu auxiliary-nya dulu atau to be-nya dulu atau verb-nya dulu baru subject gitu ya oke, velas yuk kita lanjut nah bagaimana jika pola pertanyaannya adalah who are you? lalu apakah pola pernyataannya adalah you know who I am? exactly benar sekali kenapa? karena you know who I am adalah bukan pertanyaan maka susunannya adalah subject dulu baru kemudian diikuti oleh to be you know who I am who question words kemudian I subjectnya baru diikuti oleh to be am gitu ya nah kalau misalkan aku cuma pakai langsungnya you know me gitu tanpa perlu panjang-panjang you know who I am gitu boleh nggak sih? boleh dong itu hanya berihal formal dan informalnya aja ya ke velas jadi penggunaan you know me bisa kita gunakan di situasi yang informal misalkan kayak casual conversation bareng temen sesama temen gitu sementara kalau you know who I am ini lazimnya lebih baik itu digunakan di situasi yang formal seperti akademik situasi akademik seperti itu perkuliahan ataupun dalam kepenulisan soalnya biasanya kepenulisan akademik itu wajib menggunakan rule-rule bahasa inggrisnya harus diperhatikan gitu ya nah selanjutnya ada satu kasus nih pernah kan kita itu di tempat umum misalkan terus kita ketemu sama orang orang itu manggil nama kita tapi kita nggak yakin kita kan pastinya kamu manggil saya atau dalam bahasa inggrisnya you call me gitu kan nah susunannya di sini adalah you call me subject, predicate, kemudian objek nah dilihat dari susunannya dia adalah susunan pernyataan bukan pertanyaan nah itu gimana dong boleh nggak sih? boleh jadi prinsipnya adalah dalam situasi informal penggunaan rumus itu apa ya menjadi hal yang sunnah gitu loh jadi nggak bukan nggak perlu diperhatikan tapi boleh tidak digunakan gitu selama apa ya pesan yang kita sampaikan antara penerima dan juga pembicara itu bisa dipahami maka it's not that matter gitu ya selama intonasi yang digunakan itu diperhatikan jadi walaupun dalam situasi informal seperti itu intonasinya itu sangat penting seperti misalkan you call me dengan you call me nah gitu kan kalau pernyataan cenderung apa ya datar ataupun menurun sementara kalau di pertanyaan itu kita ada stressnya di belakang you call me gitu jadi walaupun susunannya adalah subject predicate object tapi kalau kita mengucapkannya dengan stressing di belakang maka penerima atau lawan bicara kita bakal tahu oh dia ini berarti tanya gitu ya jadi tidak perlu memperhatikan rule pada saat kita berbicara di situasi yang casual di situasi yang informal itu yang penting intonasinya diperhatikan oke nah faham kan sekarang perbedaannya oke nah tetapi tunggu dulu kalau misalkan saya punya kalimat seperti ini he asked me will you marry me maka kira-kira nih dia ini termasuk ke dalam pertanyaan apa pernyataan ya bahayu yang tahu jawabannya tulis di kolom komentar ya nanti bakal ketim kasih feedback oke ketim tunggu yuk kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu perintah versus larangan command versus prohibition perbedaannya apa kalau perintah ya jelas aja dia adalah untuk meminta seseorang melakukan sesuatu sementara kalau larangan melarang seseorang melakukan sesuatu saya rasa hal seperti ini sudah bisa kita pahami ya nah perbedaannya lagi kalau di kalimat komen atau kemen atau perintah itu biasanya bukan biasanya pasti dia itu dalam bentuk kalimat positif sementara kalau yang di larangan itu pasti ada bentuk negatif jadi ada don atau no sementara kalau di perintah itu dia langsung verb satu murni atau to be jadi jika verb satu murni maka dia langsung diikuti oleh complement contohnya close the window jadi walaupun kita menyuruh seseorang yang subjeknya itu she atau he atau yang apa namanya singular tetap kita harus menggunakan verb satu murni tanpa tambahan s atau es close the window jadi bukan closes the window nah kalau be itu dia diikuti oleh non verb jadi bisa diikuti oleh adjective atau noun ataupun yang lain selama dia bukan kata kerja be careful careful adalah adjective gitu nah di prohibition atau larangan dia lebih bervariasi lagi bisa kita menggunakan don't park here kalau don't park berarti dia diikuti oleh kata kerja atau bisa juga don't be serious kalau ada be berarti dia harus diikuti non kata kerja ada juga no cheating jadi no itu diikuti oleh verb ing beda dengan don dia diikuti oleh verb satu nah lanjut lalu bagaimana jika saya itu meminta ibu saya untuk menutupi itu apakah langsung saya menggunakan close the door kok kelihatannya enggak sopan gitu ya sebenarnya boleh-boleh saja tetapi kalau kita memperhatikan masalah lightness maka kita bisa menambahkan di depannya itu would you kemudian di belakangnya please jadi bisa jadi would you please would you like to close the door please jadi kan terlihat lebih sopan gitu ya nah pertanyaannya lagi apakah hal seperti ini sama digunakan untuk pemerintah gimana ya secara umum atau secara dasarnya pada dasarnya dia itu sama kan sama-sama meminta seseorang melakukan sesuatu hanya saja sense yang di bawah itu berbeda yang pertama itu lebih kayak memerintah kepada yang seumuran atau yang lebih muda gitu jadi enggak ada unsur politeness sementara kalau yang would you would you itu ada atau could you atau yang lain-lain itu kita memperhatikan aspek politeness ada aspek kesopanan nah biasanya dalam pembelajaran bahasa inggris pelajaran seperti would you please could you please dan lain-lain itu biasanya dimasukkan ke dalam pembahasan request nah disini kita bisa apa ya kita bisa katakan kita bisa sebut kalau request adalah polite comment gitu aja oke nah bedanya sekarang pastikan kita sering melihat penggunaan don't smoke dan juga no smoking nah sebenarnya dia itu bedanya apa sih atau keduanya itu sebenarnya sama keduanya penggunaan don't dan no ini berbeda kevelas kalau don't dia itu lebih forceful dia itu lebih bersifat yang larangan keras sementara kalau no ini less of an order jadi lebih ke apa ya bersifat ke lebih anjuran gitu sebaiknya tidak gitu aja nah kalau no smoking kalau penggunaan no ini biasanya itu digunakan di tempat yang lebih luas lebih umum gitu sementara kalau don't itu digunakan di tempat yang lebih tertutup atau lebih kecil lingkupnya yang lebih apa ya pokoknya yang lebih kecil lah misalkan disitu ada AC atau yang benar-benar tidak boleh bersinggungan dengan aktivitas yang dilarang itu misalkan apa aktivitas merokok gitu kan berarti don't smoke biasanya di ruangan yang memang ber AC seperti itu jadi benar-benar itu larangan keras kalau yang no smoking itu biasanya ditemukan di halte atau apa gitu pokoknya yang lebih luas gitu jangkauan udaranya jangkauan areanya gitu ya jadi kalau no itu lebih ke sifatnya anjuran sebaiknya tidak merokok disitu tapi kalau don't smoke wah itu berarti sudah fatal kalau misalkan kita melakukan gitu ya jadi kalau don't smoke itu benar-benar larangan keras gitu oke nah ini dia summary kita untuk pelajaran key learning kali ini jadi yang perlu dipahami adalah kalau pertanyaan itu auxiliary atau tubinya dulu baru subject sementara kalau pernyataan itu subject dulu baru auxiliary atau tubi pertanyaan itu diucapkan dengan memberikan stressing yang naik sementara kalau yang pernyataan itu cenderung datar atau menurun pertanyaan diawali dengan question words diikuti nanda tanya sementara kalau pernyataan tidak diawali question words dan diakhiri dengan tanda titik selanjutnya perintah atau comment menggunakan pola positif sementara larangan atau prohibition menggunakan pola negatif penggunaan perintah atau comment yang lebih sopan diakhiri dengan please atau diawali would you will you can you could you etc sementara kalau misalkan tanpa memperhatikan politeness matter kita bisa langsung aja close the door open the book gitu oke simple kemudian penggunaan don lebih powerful atau lebih forceful daripada penggunaan no jadi penggunaan don ini lebih tinggi daripada penggunaan no itu ya jadi kalau pengennya memaksa berarti kita pakenya don kalau menganjurkan kita pakenya no itu oke nah buat kevela semua yang pengen ngobrol-ngobrol santai sama ketim bisa banget linknya ada di bio itu link WA jadi kita nanti bisa ngobrol-ngobrol santai bahas bahasa inggris atau bahas apapun boleh silahkan nah jangan lupa tap dua kali video ini kasih komen atau kritik biar kita tahu biar kita bisa improve lebih baik lagi bagikan video ini biar semakin banyak yang tahu dan simpan video ini buat nanti-nanti oke hasta la vista kevela terima kasih Terima kasih telah menonton